Perairan dan udara kepolisian daerah Sulawesi Tenggara melakukan pemeriksaan terhadap tiga saksi atas insiden tenggelamnya minibus di perairan Konawha. Di antaranya adalah pemilik pincara. Beberapa waktu lalu terjadi insiden minibus tenggelam di perairan Konawha saat melakukan penyeberangan dengan menggunakan pincara. Peristiwa naas itu mengakibatkan tiga orang penumpang meninggal dunia. Menindaklanjuti hal tersebut, penyidik Direkturat Polisi Perairan dan Udara, Polairut Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi, yakni pemilik pincara, operator dan asisten operator pincara. Semua itu dilakukan untuk mengungkap peristiwa tenggelamnya minibus yang mengakibatkan korban jiwa. Kasus pelaka yang kemarin di pincara di Bundo Ala. Dari Polair sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Di sini kami masih melakukan pemeriksaan terhadap operator dari pincara tersebut. Dan lebih lanjutnya nanti akan berkembang kepada saksi-saksi yang lain, termasuk nanti mungkin dari pihak keluarga yang kemarin kendaraannya jatuh di pincara. Namun kita masih melihat perkembangan situasinya dulu, karena situasi saat ini mungkin berhasil. Hingga saat ini penyidik di Polairut Polda Sultra belum menetapkan tersangka atas insiden tenggelamnya minibus di perairan Konawe H. Kabupaten Konawe. Liku Deris TV Risultra melaporkan.